Pameran alutsista yang digelar mulai tanggal 9 hingga 14 November 2023 dalam rangka menyamarakan hari jadi penerbat ke-64 yang jatuh pada tanggal 14 November Pameran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Lebih dari 13 helikopter milik penerbat dari berbagai jenis dan tipe dipamerkan Selain dapat mengenal peralatan tempur milik militer Indonesia Pameran alutsista milik TNI Angkatan Darat ini menjadi hiburan dan wisata bagi para pelajar di kota Semarang dan sekitarnya Para pelajar pun dapat melihat secara langsung helikopter yang digunakan TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas operasi militer Untuk mengenalkan anak-anak tentang dunia penerbangan Dan anak-anak itu pada menyukai jadi pilot Mumpung ini ada pameran Anak-anak saya kenalkan oh profesi ini sebagai penerbang Terus ini ada alat-alat untuk penerbangan Dan masih banyak lagi anak-anak tadi saya kenalkan di sini Alhamdulillah luar biasa anak-anak pada semangat, pada senang Dan pada ceria itu tadi pada foto dekat helikopter di sini Sama mamah-mamahnya Komandan Pusat Pendidikan Angkatan Darat dan Pusdik Penerbat Kolonel CPN Hartono Triutama menjelaskan Bahwa pameran alutsista ini bertujuan untuk mendekatkan prajurit TNI dengan masyarakat Sebagai sarana edukasi kepada masyarakat terkait cinta tanah air dan bela negara Kita menyasar ke masyarakat umum tapi lebih fokus kita pada edukasinya Mengingat sekarang kan kita lebih pengen memangkitkan semangat juang Anak-anak sekarang bagaimana kejuangannya Kemudian kita juga pengen mengajak pada generasi-generasi penerus ini Bagaimana sih penerbangan Angkatan Darat ini memperkenalkan semuanya Tentu juga pada orang-orang tuanya Sehingga minat mereka untuk bergabung dengan TNI Maupun untuk mengabdi badan bangsa ini bisa tumbuh sempur Sejumlah alat utama milik TNI pun turut dipamerkan di pangkalan udara utama TNI Angkatan Darat Lanumat Ahmad Yani Semarang Para pelajar juga dapat mengenal dan diberikan keleluasan Untuk berfoto bersama personil TNI dan alutsista yang canggih Dan modern milik TNI Angkatan Darat Dari Semarang, Tutup Cerita melaporkan